Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Misa Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget, terima kasih Pada video ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru Samsung, yaitu Samsung Galaxy M33 Dipersenjatai dengan chipset terbaru dari Samsung, yaitu Exynos 1280 dengan fabrikasi 5nm Yang dipadukan dengan RAM sebesar 6GB, yang bisa ditambahkan memori virtual hingga 6GB Tapi disini saya tambahkannya di 4GB saja Skor AnTuTu dari chipset ini sangat menjanjikan, yaitu hingga 390 ribuan, nyaris di 400 ribu Kira-kira bagaimana dengan performa gamingnya? Apakah semeyakinkan seperti skor AnTuTu-nya? Untuk jawabannya langsung saja kita ke Gadget Review Untuk pengaturan seperti biasa, internet saya menggunakan mobile data, kemudian brightness saya set maksimal GPS saya hidupkan dan volumenya juga saya set di maksimal Untuk screen reverse rate ada di 120Hz dan kondisi baterainya di 100% Oh iya, untuk video ini mohon maaf saya tidak bisa tampilkan grafik FPS-nya, karena ada sedikit kendala Oke langsung saja kita mulai ke game yang pertama Game yang pertama adalah Mobile Legends Untuk grafik bisa dilihat, ini maksimal bisa sampai di grafik high Sedangkan untuk Ultra belum terbuka Kemudian untuk frame rate-nya juga bisa di set di high Dan pada tes kali ini, saya set grafiknya di high dengan frame rate high kerata kanan Untuk gameplay cukup mengejutkan, kalau ternyata bermain Mobile Legends dengan grafik high ini gerakannya agak rendet-rendet terasa kurang lancar Bahkan terkadang agak patah-patah Jujur aja, saya kurang nyaman bermain Mobile Legends di smartphone ini Tetapi disini suhunya sangat terjaga, yaitu maksimal hanya di 40,8 derajat Celcius Setelah bermain kurang lebih 27 menit, baterainya berkurang di 5% Terima kasih telah menonton! Kita masuk ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile Untuk grafik maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate high Saat diturunkan grafiknya ke smooth dan balance, ternyata frame rate-nya juga maksimal di high Dan pada tes kali ini, saya akan memainkannya di grafik HD dengan frame rate high Untuk gameplay, lagi-lagi disini kurang nyaman Gerakannya kurang lancar dan terasa agak rendet-rendet Sepertinya performanya kurang untuk memainkan PUBG Mobile di grafik HD high Untuk gyroscope, sebenarnya ini sudah hardware, tapi disini saya rasakan agak delay dan patah-patah Dan ini sepertinya penyebabnya ada di gameplaynya yang memang kurang lancar Sehingga gyroscope-nya juga kurang nyaman Untuk bermain yang lebih nyaman, saya sarankan diturunkan saja grafiknya Tapi kalau masalah suhu, smartphone ini benar-benar bisa diandalkan Karena sumaksimal hanya di kisaran 41,5 derajat Celcius saja Setelah bermain PUBG Mobile kurang lebih 10 menit, baterainya berkurang 2% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lanjut ke game yang ketiga, yaitu Asphalt 9 Untuk grafik, saya set di maksimalnya yaitu High Quality Walaupun layar di Samsung M33 ini sudah Full HD+, Tapi sangat disayangkan grafik di Asphalt 9 tidak maksimal Dikarenakan efek-efek seperti motion blur dan cipratan air tidak tersedia Dan untuk gameplay ternyata masih mirip dengan game-game sebelumnya, yaitu terasa kurang lancar Gerakannya agak patah-patah, tapi ini masih oke lah untuk dimainkan Cuma disini tetap terasa kalau performanya agak kurang Untuk suhu selalu bisa diandalkan karena maksimal hanya di kisaran 41,4 derajat Celcius saja Setelah bermain Asphalt 9, kurang lebih 7 menit baterainya berkurang 2% Terima kasih telah menonton! Kemudian kita ke game yang keempat, yaitu PES 2021 Untuk grafiknya disini saya nekat di maksimalnya yaitu High 60 fps Sesuai dugaan untuk gameplay disini kurang playable karena gerakannya yang patah-patah dan kurang lancar Memang untuk PES 2021 di grafik maksimal ini cukup berat Tapi tetap saja untuk smartphone di harga hampir 4 juta harusnya sudah kuat Tapi disini ternyata sangat terasa kalau performa dari Samsung Galaxy M33 kurang mumpuni Untuk bermain PES 2021 di grafik maksimalnya Untuk suhu masih aman karena maksimal hanya di kisaran 41,5 derajat Celcius saja Setelah bermain PES 2021 sekitar 12 menit baterainya berkurang 4% Dan kita masuk ke game yang terakhir dan paling berat yaitu Genshin Impact Untuk grafik disini defaultnya ada di low 30 fps Tapi disini saya set di grafik lowest dengan frame rate 60 fps Untuk gameplay tentu masih agak rendet-rendet dan intensitas patah-patahnya cukup tinggi Tapi saya rasa untuk bermain Genshin dengan grafik lowest 60 fps ini masih oke untuk dimainkan Hanya saja memang untuk performanya ini masih jauh di bawah harapan saya Untuk suhu lagi-lagi selalu aman karena maksimal hanya di kisaran 42,3 derajat Celcius saja Setelah bermain Genshin Impact kurang lebih 11 menit baterainya berkurang di 3% Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!